siroi wah songong lu emang lu dapet nilai berapa nah ih nilai gua mah udah pasti gede lah nih kita lihat berapa 10 siyah dua deh makin parah itu mah masih mending gua dapet lima lalu Iya masih bening lima tengah-tengah nggak ada yang mending Roy dan Thor kalian berdua harus lebih giat lagi belajar karena yang penting ya Mampus khusus David nanti kamu ngerjain sendiri di ruang kantor tata tapi Pak enggak ada tapi-tapi kalau sendiri kemarin enggak masuk sekolah rasain upit gara-gara lu nggak masuk sekolah jadi gini kan Iya bener ini semua salah si David lah kok gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai lupers kuah sampai ke itu kembali lagi sama aku May Nadia gimana kabarnya kalian semua semua kalian selesai ya Amin Oke guys di video kali ini aku bakalan reaksa video dari channelnya animasi tornado lagi guys aku bakal berhasil video yang judulnya itu romansa di masa SMP 41 dapat dengannya oke guys karena ini belum aku datang jadi mari kita reaksin bareng-bareng karena emang guys ini seru banget juga ini masa SMP menyiasat kita ke masa SMP kipun aku udah tua tapi nonton animasi animasi ini bener-bener bikin healing aku bikin kayak hiburan gitu guys jadi seru banget jadi mari kita reaksin bareng-bareng tapi sebetulnya jangan lupa buat subscribe support terus animasi tutorialnya yang mau subscribe dan jangan lupa juga buat subscribe aku yang mau subscribe dan kalau sosial aku dan jangan lupa juga buat like video ini dulu oke guys selamat basi-basi lagi kita ke videonya let's go coba deh kakak baca ceritanya nah ternyata ini tuh malah bukan Windy nah aku penasaran kemarin dia tuh nangis kenapa 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 bahasa ceritanya sampai nangis apa isinya belum ada ceritanya jadi mari disini mungkin ya nah ini Windy sebenarnya kenapa nangis David kenapa nangis David lu mau kemana gua mau nyamperin si David roi fit apa isinya David segitu pentingkah Windy di kehidupan lu mit sampai lu jadi begini ih gua jadi iri sama dia lu beruntung menungguin bisa jadi sahabat David dia benar-benar baik dia nggak pernah sedikitpun lupa sama sahabatnya gua salut sama lu Fit tungguin banget lu kesini ada apa eh tadi lu baca suratnya nggak gua penasaran sebenernya apa sih yang ada di surat itu sama Thor gua juga belum dikasih tau sama si David tadinya pas di motor gua mau coba tanyain ke dia tapi gua rasa waktunya nggak tepat jadi lebih baik diiemin dulu aja ih kayaknya kisah kalian kan dulu seru juga ya dan gua juga penasaran sama si Windy itu seperti yang dia bilang kemarin cuma si Windy yang mau temenan sama dia gua akuin dulu gua sering banget jahilin si David mungkin setiap gua bete gua pasti jahilin dia tapi setelah gua bisa sama mereka bisa maksudnya dulu gua punya temen geng namanya yoga Bobby dan caca kemana-mana kita selalu berempat termasuk ngerjain si David dan di setiap gua mau ngerjain si David ini pasti dateng belain dia sampai-sampai gua yoga Bobby dan caca ngejahilin mereka berdua di rumah kosong caca parah itu yang abisnya dia selalu ikut campur yang hantu itu guys pas waktu ini pergi sebenernya gua juga nggak terlalu sedih dan gua juga nggak ngerti kenapa si David sampai begitu terpukul tapi disitu gua sadar dan tahu gimana rasanya ditinggal oleh sahabat yang deket banget sama kita gua jadi makin penasaran sebenernya apa sih surat itu gua juga nggak ngerti kenapa si David langsung nangis setelah baca surat itu eh Roy si David nggak masuk sekolah kagak Thor gua tadi ke rumahnya kata kak Maya hari ini dia izin nggak masuk sekolah ya si PA kenapa coba dia nggak masuk sekolah ya anak-anak hari ini kita ada ulangan ya Aduh kasihan Davidnya enggak dadakan gimana kemarin kan Bapak udah ngabarin kalau hari ini ada ulangan kamu pasti lupa ya ya lu tidur mulu sih Rai suwetor biasa nasi Thor yang tidur ini soal susah banget ya coba aja ada si David lagi lu kenapa sipit sampai nggak masuk sekolah segala si iya aku tahu aja lutar kalau gua lagi diung hahahaha kayaknya ngasih ikusi jawaban jelatuh mau ledekin guys kita lagi menenangkan diri mungkin Thor ngapit eh kok kalian tahu sih gua di sini kecil itu mah kecil itu lagi galau lu pasti ke sini Oh jadi ini ceritanya tempat favorit lu ih iya Thor lu kenapa tadi nggak masuk ha jangan bilang lu mikirin si Windy ya gue tabok lu Kakak kagak guys gue tadinya mau berangkat tapi tiba-tiba gua diare jadi tadi gua nggak bisa masuk ternyata diare guys tapi lu baik-baik aja kan lah Emang gua kenapa lah surat kemarin Oh itu gimana ya Epit ngomong-ngomong isi surat itu apa iya Fit gue jadi penasaran kok kalian jadi pada kepo gitu sih ya gimana juga temen aja begitu sabar-sabar Tor sebenarnya isi surat itu Hai jadi dia iya Roy kenapa Ski Om 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 Setelah Kak Maya nasehatin gua gua jadi sadar kalau ternyata ada yang lebih berharga lebih berharga lu ngerti nggak maksudnya Hah udahlah nggak penting yang penting baru balik ceria lagi Hai jahat nih animatornya nggak kasih tahu aku kalau ini tuh pergi mungkin ya sebenarnya kemanakah Windy akankah dia kembali dan ketemu David saksikan terus kelanjutannya ya guys hai 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 kagat Oren setelah Kak Maya nasehatin gua gua jadi sadar kalau ternyata ada yang lebih berharga Lebih berharga, lu ngerti gak maksudnya tuh? Hah, udahlah gak penting Udah sekolah, lebih berharga Anak-anak, sekarang bapak akan membagikan hasil ulangan kemarin Berapa? 10 Makin parah itu, mah Iya, masih bening 5, tengah-tengah Roy dan Thor, kalian berdua harus lebih giat lagi belajar Gak ada yang penting gak ya? Mampus Khusus David, nanti kamu ngerjain sendiri di ruang kantor Tapi pak Gak ada tapi-tapi Malah sendiri kemarin gak masuk sekolah Rasain lupit Gara-gara lu gak masuk sekolah, jadi gini kan Iya bener, ini semua salah si David Lah kok gue? Pokoknya gue gak mau tau, ini semua salah lu Yah, terus gue harus gimana dong? Hmm, nanti istirahat lu ikut kita Ini sebenernya kita mau kemana sih? Ya kemana lagi, ke kantin lah Udah, ayo lu ikut aja Pit Siapa? Tuh, tuh guys, kayaknya gue kenal suara itu Wih, Windy Iya kah? Windy Hmm, betul Pantasan mirip banget Tapi, surat kemarin kan? Dear David Hai Pit Gimana kabar lu? Gue harap lu baik-baik aja ya disana Oh iya Gak kerasa ya Satu tahun udah berlalu Pasti sekarang Lu jadi lebih ganteng Hihi Pit Sebelumnya Gue mau minta maaf Karena gue cuma bisa ngabarin lu lewat surat ini Dan sekaligus Gue juga mau pamit sama lu Pit Mungkin Ini surat pertama dan terakhir dari gue buat lu Dan mungkin kita gak akan ketemu lagi dalam waktu yang lama Karena Gue dan semua keluarga gue harus pindah ke luar negeri demi kerjaan papa Gue juga minta maaf Karena gue gak bisa nepatin janji gue sama lu Pit Lu jaga diri baik-baik ya Gue seneng bisa kenal sama lu Pit Gue harap lu jangan lupain gue ya Dan makasih banyak lu udah mau jadi temen gue Sekali lagi gue minta maaf dan gue izin pamit ya Pit Gue ketip salam ya buat ibu dan Kak Maya See you David Ini beneran lu kan Win? Gue kagak mimpi kan ini? Kok kau balik lagi? Iya Pit Ini gua Windy Kok bisa? Tapi kan kemarin Win kok lu bisa ada disini? Coba-coba lu jelasin sama kita Sebenernya ini ada apa? Mending kita ngobrol di kantin aja deh Biar lebih enak jelasinya Kok lu jahat banget sih? Sebenernya gua juga ngira bakal pindah dan sekolah di luar negeri Soalnya papa bilangnya begitu Tapi ternyata papa malah bawa gua pulang kesini Gua udah terlanjur nitip surat kemala Yaudah gua kepikiran buat ngeprank lu deh Sekalian dah buat kejutan Asal kalian tau ya Gara-gara ulah kalian Si David sampe diare dan gak masuk sekolah Iya iya maaf Karena gua udah ngeprank lu Tapi seru kan? David sampe nangis-nangis loh Win Roy Masa? Lu gak berubah ya Masih cengeng aja lu kayak dulu Maafin aku juga ya Kak Rasain lu Pit Ternyata lu kena prank Dan acting si Malah juga hebat banget Abis kayaknya seru juga sih Kak Hihihi Jah Parah sih parah kalian mah Tapi kok kalian bisa mirip banget gini sih? Sampe-sampai gua sama si David Nyangka kalo malah itu lu Win Emmm Emang bukan kalian aja sih yang ngomong kalo kita mirip Tapi hampir semua orang bilang begitu Hihihi Iya bener Kak Jadi Malah ini sepupu gua Cuma lu tau sendiri kan Roy Orang tua gua dari dulu sering pindah-pindah rumah Begitupun orang tua Malah Sepupu? Lu belum pernah cerita sebelumnya kalo lu punya sepupu? Iya Roy Seperti yang gua bilang tadi Jadinya dulu gua kurang akrab sama Malah Malah juga orangnya pemalu sih Kalo gua ajak main pasti gak mau Oh gitu Hmm berbunga-bunga Pit, Pit, Windy Pit, Windy di sini Pit Malau Roy Lagi jauh aja lu nyariin Sekarang udah deket malam malu-malu Jadi ini yang namanya Windy Orang yang selalu diceritain David Loh Kalo ini siapa? Oh iya gua lupa Dia temen kita juga Namanya Tornado Tornado? Kok bisa? Eeeh Ceritanya panjang Wind Tor! Eh iya kenapa? Lu kenapa Tor? Nggak nggak kok Nggak kenapa-napa Oh jadi lu yang namanya Windy Kenalin nama gua Tor Gue Windy Temen David dan Roy waktu kecil Sekaligus sepupu Malah Biang kamu jangan suka Aduh kaget Yah udah masuk aja Ayo-ayo guys Anak-anak Sekarang kita kedatangan murid baru lagi Silahkan masuk Perkenalkan semuanya Nama saya Windy Salam kenal Jaha Windy sekelas sama kita Pit Jaha berbunga-bunga dia Roy Nah Windy silahkan duduk Makasih pak Eh nggak nyangka ya Kita bisa sekelas lagi Jaha Gue jadi keinget sama mereka bertiga Ih iya bener Roy Yaudah Kalau gitu gua sama Malah Balik duluan ya Iya Hati-hati ya Wind Hati-hati juga ya Mal Oke siap Roy Iya kenapa Pit Lu mau balik nggak? Ih iya Gue lupa Ayo-ayo Gue balik ya Thor Iya Hati-hati ya Iya Windy Apa iya dia si Windy Tapi kok beda banget ya Tornado Kok bisa ya Namanya Thor juga Tapi Kayaknya dia lucu juga sih Eh Kok gue jadi mikirin dia sih Aduh Windy jangan dong Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kim Terima kasih.